Kereta berdarah jelit 21. Soal itulah bisa aku kerjakan haruslah kau ketahui hubungan yang paling ngerat di bawah kolong langit ini adalah hubungan kasih sayang antara ayah ibu putra dan putri bila mana di antara ini sama sekali tidak memperlihatkan rasa kasih sedikit pun maka manusia itu tidak lebih hanyalah binatang dua yang tak tahu diri selesai mendengar perkataan itu si sastrawan berusia pertengahan tersebut tertawa tergelap-gelap. Karena dia tahu bahwa perkataan tersebut sengaja diucapkan Koan Ing untuk dia dengar tetapi ia sama sekali tidak ambil peduli. Ha 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 kau tak kehilangan sifat dari seorang lelaki sejati cuma sayang ada cacatnya katanya sambil tertawa dengan pandangan yang sangat tajam. Koan Ing memperhatikan si sastrawan berusia pertengahan itu, dia yang melihat di atas wajahnya sama sekali tidak kelihatan perubahan apapun dalam hati segera mengerti bila mana dia bukanlah seorang nabi sudah tentu adalah manusia licik yang sangat berbahaya. Aku rasa di antara kita tak usah membicarakan persoalan ini lagi, ujarnya kemudian dengan perlahan. Kita sudah cukup banyak membicarakan tentang nasihat serta petua yang tak berverguna itu, tiap dua orang bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri. Diri dua aku rasa kita pun tak usah saling berusaha untuk menaklukan pihak lawannya dengan menggunakan kata-kata HMM Tapi aku tak bermaksud untuk menaklukan dirimu dengan menggunakan kata-kata aku hanya mengharapkan kau suka memahami keadaan diriku, kalau begitu katakanlah, akan aku dengarkan. Perbuatanmu kali ini benar-benar tidak memberi muka kepadaku serusi sastrawan berusia pertengahan itu sambil tertawa, tetapi biarlah. Aku akan bekerja sesuai dengan kemampuanku. Aku hanya mengharapkan di kolong langit ada kedamaian, dan satu-duanya care untuk mencapai tujuan tersebut adalah melepaskan senjata, selesai berkata dia menoleh ke arah si pemuda dan memandangnya dengan tajam. Koan Ing selama ini hanya mendengar saja tanpa ikut ambil komentar agaknya dia sama sekali tak tergerak hatinya oleh perkataan tersebut. Aku rasa inilah satu-duanya care yang bisa dilaksanakan ujarnya kembali sambil tertawa. Balas-membalas, bunuh-membunuh, bila mana tidak diakhiri mulai saat ini, sampai kapan baru bisa berakhir? Bila mana semua orang tidak menggunakan kekerasan dan senjata lagi, maka di dalam 20 tahun terakhir dunia bakal aman dan damai. Kauan Ing tertawa-tawa, dia tetap tak mengucapkan sepatah katapun. Di dalam kolong langit pada saat ini kau lah yang paling terkenal dan paling gagah ujar si sastrawan itu lagi sambil kerutkan dahi. Bila mana secara sukar laka suka melepaskan pedang maka aku berani bertaruh pasti banyak orang yang ikut terharu dan mengikuti jejakmu, haa, haa, nah, sampai waktu itu dunia tentu akan aman dan tenteram selesai. Berkata kembali dia orang memandang tajam wajah Kauan Ing-Kauan Ing pun mengerutkan alisnya rapat-rapat. Sebelum dendam sakit hati ayahnya terbalas bagaimana mungkin dia orang suka lepaskan pedang? HMM, jikalau kau merasa perkataanmu sudah habis maka kau serahkan caing-ing serta obat pemunahnya katanya tawar. Si sastrawan berusia pertengahan itu sewaktu melihat seng pemuda sama sekali tidak tergerak hatinya oleh perkataannya, kembali tertawa terbahak-bahak. Aku tahu kau orang tidak bakal suka mendengarkan perkataanku, tapi kau harus tahu perkataanku itu adalah perkataan yang keluar dari lubuk hatiku dan dengan maksud baik untuk menasehati dirimu. Aku mengerti kalau banyak orang yang berotak tumpul dan tak bisa mengetahui apa yang aku maksudkan tetapi aku sama sekali tak punya care line, sinar matuk aning berkilat, tetapi mulutnya tetap membungkam seribu bahasa. Dari dalam sakunya si sastrawan berusia pertengahan itu segera mengambil keluar pil berwarna merah darah, katanya sambil tertawa, Orang berkata rimba Wong Ye Ulim merupakan salah satu dari tiga tempat terlarang, tapi aku rasa tidaklah demikian. Selama hidup, aku selamanya mengutamakan kedamaian dan paling menentang orang yang suka mengutamakan kekerasan. Karenanya aku telah menyediakan sebutir pil yang bernama Wong Ye Uku atau buah pelupa kemurungan, Siapa saja yang telah menelan pil ini, maka dia pasti akan melupakan kemurungan dan kesedihan, bahkan kepandaian silatnya pun akan punah dan dia akan jadi seorang biasa yang mencintai kedamaian bila mana orang lain tidak suka menelan pil tersebut. Aku kepingin tahu kau masih ada care apalagi untuk menggunakan care damai tanpa meminta mereka menelan pil itu haaa, haaa, sudah tentu aku mempunyai care untuk memaksa mereka menelan pil ini secara sukarlah, dan aku tidak bakal menggunakan kekerasan. Ko Aning yang mendengar perkataannya, semakin lama semakin tidak keruan dan hatinya jadi rada jengkel lalu pikirnya, HMM. Apa-apa aneh? Karena bila mana apa yang ia katakan sungguh-sungguh bisa dilakukan, bukankah dia bakal jadi seorang nabi besar berpikir sampai di situ, tak kuasa lagi ia telah mendengus dingin. Apa yang kau pikirkan, aku orang telah memahami sejelas duanya, aku pun tahu kalau pekerjaan ini hanya bisa dilakukan oleh seorang yang berbakat dan berakal setan. Maaf aku orang tak sanggup untuk melakukannya, sekarang silahkan engkau serahkan obat pemunah serta caing-ing, haaa, haaa, permintaanku yang terakhir adalah mohon kau suka menelan pil Wong Yeu Kuo ini, dan setelah pil ini kau telan, Maka aku segera akan melepaskan caing-ing dan menyerahkan obat pemunah tersebut kepadamu dengan dinginnya koan-ing tertawa panjang. Ia tidak menyangka kalau perkataan yang amat banyak dan berbelit dua itu akhirnya hanya memancing dia sudah terjatuh ke dalam perangkapnya, Waktu itulah ia baru merasa menyesal, kenapa sejak tadi ia suka mempercayai orang semacam ini. Heee, heee, bila mana aku tidak suka menelan pil itu tanyanya dengan suara berat. Aku bisa bertahan pada pantanganku, jaitu tidak menggunakan kekerasan, tetapi kau adalah seorang manusia, Yang penting aku harus berusaha hingga mencapai hasil dan melihat kau lepaskan pedang secara sukarlah. Heee, heee, kebetulan, kebetulan, aku memangnya kepingin sekali melihat kau orang hendak menggunakan care apa untuk paksa aku menelan pil tersebut kata koan-ing sambil bangun berdiri. Aku akan melanjutkan tujuanku membuat hatimu jadi takluk setelah kau takluk maka aku baru serahkan obat pemunah serta caing-ing kepadamu. Kalau tidak aku tak akan serahkan semuanya itu kepadamu. Mendengar perkataan itu koan-ing menjadi sangat gusar, sehingga dengan pandangan sinis dia memperhatikan diri si sastrawan berusia pertengahan itu. Kau sungguh merupakan seorang manusia yang tidak tahu malu bentaknya dengan gusar. Heee, heee, semisalnya saja kau dengan Ciu Tong adalah musuh buyutan yang mempunyai sakit hati sedalam lautan, kata majikan Rimba Wong Ye Ulim lagi sambil tertawa-tawar. Tetapi bila mana kalian suka menggabungkan diri dengan pihak Rimba Wong Ye Ulim kami, maka kalian akan say-ing mencintai dan saling mengasihi seperti saudara sendiri. Bukankah hal itu sangat bagus sekali? Heee, ternyata tidak jelek juga, kata koan-ing sambil tertawa caramu untuk mencari kedamaian benar-benar sangat manjur sekali. Tetapi aku pun mempunyai care untuk menghadapi manusia semacam kau, dan terhadap kau orang aku harus menggunakan hati yang terbuka dan menanggukannya menggunakan pedang selesai berkata dengan perlahan ia memasukkan kembali pedang kiem-hang kiemnya ke dalam sarung. Kemudian setelah memandang tajam si sastrawan berusia pertengahan itu baru selangkap demi selangkah dia mendesak maju ke depan. Kendati aku orang tak akan menggunakan kekerasan untuk menghadapi dirimu tetapi bila mana menghadapi keadaan yang keperat aku masih punya kekuatan untuk memeladiri seru orang itu tertawa. HMM? Kau punya kekuatan untuk memeladiri teriak koan-ing smil tertawa dingin. Tubuhnya pun menuruk ke depan pedang kiem-hang kiemnya dengan disertai suara dengungan yang keras bagaikan kilat cepatnya meluncur ke arah si sastrawan berusia pertengahan itu. Buru-buru majikan dari rimba Wong Ye Ulim ini mengundurkan diri ke belakang, sedang, pedang kiem-hang kiem dan koan-ing laksana serentetan pelangi merah dengan meluncur ke depan. Kecepatannya bagaikan sambaran kilat agaknya si sastrawan berusia pertengahan ini sejak semula telah menduga kalau koan-ing tak mungkin bisa ditaklukan, tetapi dia pun tak menyangka kalau datangnya serangan pedang dari pemuda tersebut dapat demikian cepatnya. Tubuhnya mepet ke arah dinding sedang tangan kanannya dengan cekatan menekan sebuah tombol. GRRR Dengan menimbulkan suara yang amat keras terbukalah sebuah dinding batu yang amat besar disusul berkelebatnya sebuah cambuk menghajar pergelangan tangan koan-ing melihat datangnya serangan tersebut koan-ing merasa hatinya rada berdesir, karena di dalam sekali pandangan saja ia telah dapat melihat kalau orang yang membokong dari tempat kegelapan itu bukan lain adalah Tong Fu Apek. Di tengah bentakan yang amat keras pedang kiem-hung kiemnya ditarik kembali, pada ujung pedangnya laksana kilat menyajat ke ujung cambuk tersebut. Dan terlihatlah tubuh Tong Fu Apek dengan ringannya mencelat ke samping, pada tangan kirinya masih mengempit tubuh caing-ing sedang tangan kanannya melemparkan cambuk tersebut ke arah seng pemuda disusul pedangnya dicabut keluar dari dalam sarung. Melihat kejadian itu koan-ing merasa amat kaget, bagaimana tingginya kepandayan ilmu silat yang dimiliki oleh Tong Fu Apek, pemuda itu mengetahui dengan amat jelas. Kini ia pun lagi mengempit tubuh caing-ing sebagai sandra hal ini menunjukkan keadaannya amat kejepit. Berbagai ingatan dengan cepat berkelebat di dalam benaknya, beberapa saat kemudian tiba-tiba ia membentak keras tubuhnya laksana burung elang saja dengan cepatnya menubruk ke depan, pedangnya menutul ke arah cambuk yang sedang melayang ke arahnya lalu diteruskan mengancam iga dari musuhnya. Tong Fu Apek! Teriaknya marah. Baru saja membentak sampai di tengah jalan mendadak ia menemukan kalau sinar metel, Tong Fu Apek, amat sayu tak bersinar, jelas ia telah dikuasai kesadarannya oleh si sastrawan berusia pertengahan itu, hatir jah segera merasa rada berdasir laksana terjerumus ke dalam jurang es. Tidak menanti majikan rimba Wang Ye Ulim buka bicara lagi ia telah berteriak keras, bila mana kau berani memerintahkan Tong Fu Apek untuk mengganggu seujung rambutnya saja aku akan menyuruh kau segera bermandikan darah di atas lantai. Bersamaan waktunya pula ia menubruk maju ke depan pedangnya membabat ketubuh Tong Fu Apek. Terang sepasang pedang terbentur menjadi satu menimbulkan bunga-bunga api tampaklah kahaya hijau dan keemas-emasan berkelebat menyilaukan meta, seketika itu juga seluruh angkasa telah dipenuhi dengan tenaga tekanan yang menyesakan meta. Pada saat ini Koan Ing melancarkan serangan dengan menggunakan sepenuh tenaga sebaliknya Tong Fu Apek yang kena dipengaruhi kesadarannya oleh si sastrawan berusia pertengahan itu, tanpa terasa pula tenaga dalamnya telah mendapatkan sedikit gangguan. Maka begitu masing-masing pedang terbentur satu sama lainnya Tong Fu Apek segera kena terdesak di bawah angin dan mundur beberapa langkah ke arah belakang dengan sempoyongan. Koan Ing yang serangannya berhasil mengubah posisinya di atas angin tidak mau membuang kesempatan yang baik ini lagi, di tengah suara suitan yang amat keras serangan pedangnya laksana curahan air hujan dengan gencarnya mencecar pihak musuh. Melihat kejadian yang lagi berlangsung di depan metusi sastrawan berusia pertengahan itu hanya berdiri termangu-mangu saking kaget dan cemasnya, ia sama sekali tidak menduga bila mana Koan Ing berhasil meneter musuhnya hingga jatuh di bawah angin pada permulaan serangan. Bahkan dugaannya terhadap Tong Fu Apek yang memiliki kepandaian dasyat ternyata sama sekali meleset. Oleh karena kejadian ini jelas sekali telah membuktikan kalau Koan Ing si pemuda yang baru berusia 20-an itu memiliki tenaga dalam yang jauh berada di atas Tong Fu Apek, maka tubahnya dengan perlahan mengundurkan dirinya ke sebelah dalam guha itu. Tujuan dari Koan Ing melancarkan serangan dengan sepenuh tenaga justru bermaksud untuk menawan si sastrawan berusia pertengahan itu. Kini melihat ia pergi mau molor, tangan kirinya segera dengan cepat mengajun ke arah depan. Sereet sebuah anak panah dengan disertai suara desiran yang tajam menukik ke depan dan tepat menancap di sisi wajahnya. Jangan bergerak bentak Koan Ing dingin. Hati si sastrawan itu jadi tergetar, dia merasa menyesal dirinya terlalu memandang rendah tenaga dalam serta kepandaian silat dari Koan Ing sehingga memaksa dirinya kini berada pada posisi yang amat membahayakan. Kembali terlihat cahaya pedang yang berkilauan menyilaukan mata, dan masing-masing pihak saling menggemca dan meneter pihak kelawannya dengan sepenuh tenaga, tetapi kelihatan sekali Tong Fu Apek sudah terdesak karena saat ini ia terus mundur ke belakang. Tidak ada hentinya, Koan Ing cepat hentikan seranganmu, bentak si sastrawan itu secara tiba-tiba. Apakah kau sudah tidak maui obat pemunah ini lagi Koan Ing dengan tajam melirik sekejap ke arah orang itu? Saat ini ia sudah mengerti benar kalau si sastrawan tersebut adalah seorang manusia yang sangat berbahaya dengan akalnya yang banyak serta sifatnya yang licik laksana ular berbisa. Heee, heee, aku rasa kau pun bakal serahkan barang itu secara sukarela, sahutnya tawar. Walaupun perkataan dari Koan Ing ini diucapkan senaknya saja tetapi bagi majikan dari rimba Wong Ye Ulim hal ini membuat hatinya bergidik, karena jelas sekali maksud dari perkataan Koan Ing barusan ini adalah hendak memberi siksaan kepada dirinya kemudian baru paksa minta obat pemunah tersebut. Buru-buru ia bersiul dua kali disusul dengan tangan kanannya diajunkan ke depan melemparkan sebungkus obat ke arah pemuda itu. Koan Ing terimalah obat pemunah itu Koan Ing kerutkan keningnya rapat-rapat belum sempat dia orang mengambil keputusan untuk menerima bungkusan obat. Itu tahu-tahu Tong Fo Apep telah ajunkan pula tangan kirinya melemparkan tubuh cainging ke arahnya. Tujuan Koan Ing datang ke sana justru dikarenakan benda serta manusia ini, maka tubuhnya buru-buru meloncat ke samping sedang, tangan kirinya berkelebat ke depan menyambut tubuh cainging serta bungkusan obat itu setelah tubuhnya berdiri tegak kembali dalam hati pemuda itu baru merasa heran kenapa Tong Fo Apep tidak melakukan pengejaran. Matanya pun dengan cepat menyapu sekejap ke sekelilingnya. Tampaklah dinding batu yang semula membuka kini telah merapat kembali, kiranya si sastrawan berusia pertengahan itu telah bersembunyi di dalam, sebaliknya dari empat penjuru bermunculan puluhan orang berbaju hitam yang masing-masing pada mencekal sebilah pedang yang menyilaukan mata. Melihat akan hal itu, Ko An Ing merasa hatinya bergidik. Oh, kiranya begitu pikirnya di hati karena ia tak sempat melarikan diri maka orang-orang yang telah diatur sejak tadi tak bisa diperintahkan untuk keluar. Telapak tangannya dengan segera cepat ditabukkan ke atas tubuh cainging untuk membebaskan jalan darahnya yang tertotok. Dan dengan perlahan-lahan cainging membuka matanya, setelah melihat Ko An Ing ada di samping tak kuasa lagi sambil memeluk tubuh pemuda itu kencang-kencang ia menangis terseduh-seduh. Engkoh hingkau jangan tinggalkan aku lagi. Ko An Ing tersenyum, tangannya dengan perlahan membelai rambut sang gadis yang hitam pekat tersebut, sedang matanya menyapu sekejap ke sekelilingnya. Walaupun saat ini ia tidak mengetahui bagaimanakah keadaan dan situasi yang sebenarnya tetapi hatinya jauh lebih tenang daripada tadi. Atau paling sedikit saat ini ia tinggal menerjang keluar dari kepungan dan bereslah sudah. Ko An Ing kau menyerahlah, saat ini kau tak bisa lolos lagi, walaupun kau punya saja pun jangan harap bisa meninggalkan tempat ini seru si sastrawan berusia pertengahan itu dari balik dinding gua. Oh, jadi inikah yang kau maksudkan sebagai kera yang sama sekali tidak menggunakan kekerasan haa, 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 kau jangan berkata begitu tajam, karena untuk menghadapi manusia tumpul otak semacam engkau terpaksa aku harus menggunakan kera ini, apalagi aku pun berbuat demikian untuk memeladiri. Oh, bukankah tujuanmu adalah menginginkan semua orang jangan menggunakan kekerasan. Mana mungkin tindakanmu ternyata harus menggunakan kekerasan juga untuk mencapai tujuan ejek pemuda itu dingin. Selesai berkata, dia tertawa menghina, dan sambil menggandeng tangan caing ing dengan langkah lebar berlalu dari sana. Engkoh ing tiba-tiba caing ing berseru sinar matanya berkilat. Mengapa kita tidak gunakan saja ilmu pedang cuoci juju atau kiri menangkis kanan menahan seketika itu juga kuan ing jadi sadar kembali, pikirnya, Aceh, perkataan dari ing ing ini sedikit pun tidak salah, kenapa aku orang begitu goblok? Maka dengan cepat ia serahkan pedang kiem hong kiemnya itu kepada caing ing sedang ia sendiri menggunakan sarung pedang sebagai senjata kemudian bersama-sama bertindak keluar. Si sastrawan berusia pertengahan hanya dengus dingin, atau berturut-turut ia bertepuk tangan sebanyak tiga kali. Dan orang-orang berbaju hitam di empat penjuru itu bersama-sama dengan Tong Fu Apeg yang berhasil dikuasai kesadarannya oleh si orang berusia pertengahan itu setelah menerima perintah bersama-sama menyerbu ke depan. Kuo an ing segera membentak keras, sarung pedangnya menyerang ke depan dengan tenaga gabungan dari mereka berdua yang mengirim satu babatan ke arah musuh duanya. Tetapi orang-orang berbaju hitam yang ada di empat penjuru itu merupakan jago pilihan yang berhasil ditawan oleh orang-orang pihak rimba Wong Ye Ulim dan sudah tentu kepandaian silat mereka benar-benar luar biasa sekali. Di bawah serangan gabungan dari berpuluh-puluh orang itu sekalipun juru serangan yang dipergunakan koan ing berdua merupakan juru serangan yang sangat tampuh di kolong langit tetapi tenaga tekanan dari empat penjuru benar-benar luar biasa sekali yang membuat mereka berdua hampir-hampir tak dapat menggeserkan badannya setengah tindak pun. Baik koan ing maupun caing ing segera amat terperanjat, karena bila mana juru serangan mereka tak sempat dimainkan keluar maka di bawah serangan gabungan orang yang sedemikian banyaknya ini terpaksa hanya duduk sambil menanti ajalnya. Mereka berdua merasa amat terperanjat apalagi si sastrawan berusia penengahan itu semakin terkejut lagi dibuatnya, karena dengan kekuatan gabungan dari beberapa orang ini sebetulnya tak berakal sampai memandang sebelah mata pun terhadap tiga, lima orang semacam koan ing, tetapi dia tidak menyangka kalau koan ing serta seorang gadis cilik itu berhasil menangkis dan memunahkan serangan gabungan mereka. Dengan dinginnya ia segera mendengus, orang-orang itu pun bersama-sama membentak keras dan serangan pedangnya ditarik ke belakang kemudian dari serangan ke atas ini mulai menekan ke arah bawah, jelas sekali kalau mereka bermaksud agar koan ing berdua dapat menerima serangan pedang mereka dengan keras lawan keras. Sinar matu koan ing jadi berkilat, dengan gusarnya ia membentak keras. Tangan kirinya buru-buru memasukkan bungkusan obat itu ke dalam saku koan ing sedangkan tangannya yang lain dengan menggunakan sarung pedang menahan serangannya yang mengarah lubang kelemahan mereka. Cha ing ing benar-benar amat kaget, ia sama sekali tak menduga kalau koan ing bisa melakukan serangan dengan menggunakan tindakan tersebut, di dalam keadaan kurang waspada itulah tubuhnya yang terlempar di tengah udara hampir-hampir terjungkir jatuh. Cepat bawa obat itu untuk melarikan diri teriak koan ing dengan suara yang amat keras. Cha ing ing dengan amat ringannya berhasil melayang turun ke atas permukaan tanah sewaktu menoleh ke belakang tampaklah pada waktu itu koan ing sedang bersuit nyaring dan menubruk ke arah depan sedang pedang kiam hong kiamnya dengan sejajar kening di angka tinggi dua ke atas, inilah jurus herianitsian yang merupakan jurus pertahanan yang paling sempurna. Dia rada tertegun, air matah bercucuran dengan amat gerasnya, karena dalam hatinya dia benar-benar merasa amat bingung apa yang harus dilakukan pada saat itu. Bila mana dia pingin balik ke sisi koan ing saat ini ada maksud tetapi tenaga kurang, bila mana harus pergi, dia merasa tak tega untuk melepaskan koan ing seorang diri di tempat yang sangat berbahaya itu. Bila mana tidak pergi dan berdiri terus di sana, bukankah hal ini sama saja telah menyaduakan maksud dari koan ing? Air matanya kembali bercucuran semakin deras lagi. Waktu itu koan ing telah menutup mulutnya kencang-kencang, sepuluh bilah pedang dengan perlahan menekan semakin ke bawah, agaknya jurus bertahan yang paling sempurna ini pun tak berhasil menekan serangan gabungan yang amat dasyat itu. Hanya untung saja kesadaran mereka sudah dikuasai sehingga kebebasan berpikir pun sudah tak ada lagi, kalau tidak barang siapapun yang merubah sedikit gerakan serangannya, maka koan ing akan segera rubuh bermandikan darah. Tubuh koan ing dengan perlahan-lahan semakin tertekan ke bawah, sinar matanya berkedip-kedip, ia memandang ke arah caing ing yang sedang menagis itu, hatinya pun ikut kebingungan. Semakin lama daya tekan itu semakin memberat, maka sambil menggigit kencang bibirnya koan ing terus bertahan diri sedang tanah yang diinjak pun satu cun demi satu cun mendesak ke dalam. Dengan perlahan si sastrawan berusia pertengahan itu munculkan dirinya kembali dari balik tempat persembunyiannya, kemudian sambil memandang ke arah mereka berdua ujarnya sambil tertawa, caing ing, cepat nasihatilah koan ing untuk menyerah. Aku tidak bermaksud untuk membunuh dirinya sinar matu caing ing tiba-tiba menajam bila mana koan ing mati karena dia buat apa dirinya pun ikut hidup lebih lama lagi. Dalam gusarnya ia segera membentak keras sedang pedangnya dengan disertai rentetan sinar yang amat tajam menubruk ke arah salah seorang musuhnya. Orang itu pun segera membentak keras, pedangnya membalik untuk menangkis datangnya serangan tersebut. Kering Dengan disertai suara bentrokan yang amat keras tubuh caing ing kena dipukul pental sehingga menumbuk dinding tembok sedangkan pedang kiam hong kiamnya terlepas dari tangan dan meluncur ke arah dinding batu. Melihat kejadian itu si sastrawan berusia pertengahan itu tertawa terbahak-bahak dengan kerasnya titik. Siapa tahu pada saat itulah mendadak tampaklah sesosok bayangan manusia berkelebat masuk ke dalam gua dan menyambar tubuh caing ing yang sedang melayang ke arah dinding tembok tersebut. Setelah itu dengan sinar metu yang amat dingin memperhatikan si sastrawan tersebut, pandangan tajam itu seolah dua hendak membinasakan orang seketika itu juga. Koan ing yang melihat orang itu adalah orang tua dari caing ing, si dewa telapak dari gulun pasir caing hong, hatinya jadi amat girang. Di tengah suara bentakannya yang amat keras sarung pedang kiam hong kiamnya digetarkan keras dua sehingga kontan terangkat satu setengah cun ke alas. Setelah munculnya cacan hong di sana maka disusul munculnya tian siang tai su itu cian bunjian dari siau limpe bersama sin hong soat mie. Kemudian di tengah suara tertawa yang sangat nyaring si jari sakti seng suin muncul pula bersama-sama dengan seng siau tan. Bab 52. Melihat kejadian itu air muka si sastrawan berusia pertengahan itu segera berubah hebat, tubuhnya tergesa dua mengundurkan diri ke arah belakang sedang ke sepuluh bilah pedang itu pun dengan cepat bubaran dan membentuk posisi setengah pusur mengurung sekeliling tempat itu. Koan ing yang terlalu banyak mengeluarkan tenaga setelah barisan pedang itu bubaran ia pun merasakan pandangannya jadi gelap buru-buru dia menarik napas pajang dua. Kemudian meloncat ke sisi tubuh seng siau tan. Seng siau tan dengan mesanya membimbing tubuh koan ing dan membelainya dengan kasih sayang. Haa, haa, apakah pihak rimba Wong Ye Ulim ada nyali untuk mencari gara-gara dengan kami sekalian tegur seng suim sambil tertawa terbahak-bahak. Air muka si sastrawan berusia pertengahan itu pada saat ini telah berubah jadi tenang kembali, sinar matanya berkedip dua lalu tersenyum. Tidak ku sangka seluruh orang gagah di kolong langit bisa pada berkumpul di sini katanya sambil tertawa-tawar. Aku lihat hal ini pun semakin baik lagi, aku pun bisa mengambil satu penyelesaian yang lebih cepat saat itulah tubuh koan ing mencelat ke atas untuk mencabut lepas pedang kiem hang kiemnya lalu melayang balik ke sisi seng siau tan. Cha Ing-ing yang melihat kejadian ini lantas melirik sekejap ke arah pemuda tersebut lama sekali baru ia menundukkan kepalanya kembali dengan amat sedih. Di antara para jago yang hadir di sana pada saat ini adalah Cha Kion Hang serta Sin Hang So Ad Nye yang paling gusar, walaupun murid serta putri kesayangan mereka berhasil ditolong tetapi pahit getir ini bagaimanapun juga harus ditebus. Terdengar Cha Kion Hang mendengus dingin. HMM. Semua orang bulim menganggap Rimba Wong Ye U Lim merupakan suatu tempat terlarang, tetapi aku tidak akan menggubrisnya. Kau adalah majikan dari Rimba Wong Ye U Lim ini, bila mana ini hari aku tak berhasil membinasakan dirimu hatiku tidak lega, katanya. Apakah muridku kau juga yang meracuni tanya Sin Hang So Ad Nye sambil dengan perlahan maju ke depan? Haa, haa, selama hidup aku orang paling benci untuk menggunakan kekerasan, ilmu silat hanyalah digunakan untuk melawan sesuatu yang mengancam keselamatan seseorang. Seperti aku, walaupun merupakan majikan dari Rimba Wong Ye U Lim tetapi sedikitpun ilmu silat aku tidak mengerti, seru si sastrawan berusia pertengahan itu sambil tertawa terbahak-bahak. Demikian pun lebih bagus lagi, sahut seng suim sambil tertawa keras. Aku rasa di dalam persoalan ini kita dapat selesaikan sebaik-baiknya. Dan aku tahu kau adalah orang yang sangat memahami ilmu bangunan serta mengenalkan ilmu perbintangan, Maka itu sengaja aku meminjam dua batang anak panah Hek Syauliehwee Chiam dari Nonasong. Maka itu aku harus berhati-hati bila mana kau bermaksud hendak menggunakan ilmu kepandayanmu itu untuk menjebak kami. Maka jangan salahkan aku akan bertindak menggunakan kekerasan. Dan aku rasa saudara tentu adalah pangcu dari perkumul ulanti yang gongpang bukan seru majikan dari Rimba Wong Ye U Lim itu sambil tersenyum. Selamanya aku paling mengutamakan kejujuran untuk menghadapi seseorang dan belum pernah menggunakan kere-kere yang licik serta keji. Karena aku sangat mengharapkan di antara kita bisa terjalin satu pengertian, Aku tahu kedatangan kalian semua ini adalah dikarenakan persoalan kereta berdarah itu, Kini kereta berdarah ada di dalam gua sebelah dalam aku rela membawa kalian ke sana. Tapi kalian harus tahu aku memperoleh kereta tersebut bukannya bermaksud untuk mendapatkannya Tetapi hendak aku orang musnahkan, Ko An In yang mendengar perkataan tersebut segera kerutkan dahinya, Ini hari ia baru tahu kalau di bawah kolong langit masih ada manusia yang bermuka begitu tebal, Apa yang dikatakan sama sekali bertentangan dengan kere-kere, Tindakannya. Tian Xiang Tai Su yang mendengar perkataan tersebut, Ia pun kerutkan alisnya rapat-rapat, Kereta berdarah ada di dalam gua. Coba kau bawalah aku masuk serunya tanpa terasa. Sinar Matu Seng Su Im berkelebat lalu menyapu sekejap ke arah Tian Xiang Tai Su saat inilah Ia barulah merasa bila mana kereta berdarah itu sangat berbahaya sekali bagi keselamatan para jago Karena mengandung nafsu membunuh yang sangat mengerikan sekali. Tetapi kini adalah saat-saat untuk bekerjasama menghadapi pihak rimba Wong Ye Ulim Karena ia pun merasa tak enak untuk mengutarakan pendapatnya. Si sastrawan berusia pertengahan itu tersenyum, Tangannya dengan cepat menekan sebuah tombol sehingga dinding batu itu membuka ke arah samping. Dan dari balik dinding batu itu tampaklah di belah dalam terlihatlah sebuah gua yang sangat gelap sekali. Tian Xiang Tai Su lah pertama dua yang bertindak masuk terlebih dahulu mengikuti diri si sastrawan tersebut Dan Koan Ing Tau Siflat serakah dari Hua Sio Siao Limbe ini belum lenyap karenanya ia tak suka menggubris dirinya. Setelah Tian Xiang Tai Su maka disusul Sin Hang Soat Nie mengikuti dari belakangnya, Tetapi saat itulah, beraat dinding batu kembali menutup rapat bersamaan itu pula terdengarlah suara bentakan gusar dari Tian Xiang Tai Su. Seng Su Im jadi amat terkejut ia pun membentak keras dan sepasang telapak tangannya buru-buru melancarkan satu pukulan dasyat menghajar dinding batu itu. Cha Kuan Hang serta Koan Ing pun punya pikiran yang sama mereka pun bersama-sama melancarkan satu pukulan dasyat ke arah depan. Dinding batu yang kena digempur oleh tiga orang jagoan lihai seketika itu juga hancur berantakan di tengah suasana yang kacau Serta dibu pasir yang berterbangan memehungi angkasa tampaklah Tian Xiang Tai Su serta Sin Hang Soat Nie mengundurkan diri ke belakang dalam keadaan sempoyongan. Pada saat yang bersamaan itu pula di tengah suara tertawa panjang yang amat nyaring ke sepuluh orang yang berbaju hitam itu bersama-sama menubruk ke arah depan. Ko An Ing segera bersuit nyaring sedang pedang kiem hong kiemnya dicabut keluar dari dalam sarung dengan jurus serangan Tian Hang Culok atau pelangi langit menutup jalan ia menahan datangnya serangan orang-orang itu dengan keras lawan keras. Cha Tian Kong serta Seng Su Im pun dengan gusarnya membentak keras, jari serta telapak laksana menggulungnya ombak dasyat menghajar ke arah orang-orang itu pula dengan santar. Tian Xiang Tai Su serta Sin Hang Soat Nie yang kena dihantam oleh tenaga gabungan ke sepuluh orang itu pada saat ini telah pada menderita luka dalam. Walaupun dalam hati kedua orang itu merasa amat gelusar tetapi bagaimanapun juga mereka adalah jaguan bulim yang berkepandayan tinggi, mereka tahu bila mana luka tersebut tidak buru-buru disembuhkan maka sangat mengganggu kelancaran gerak mereka karena itu buru-buru mereka jatuhkan diri bersila dan pusatkan pikiran. Sebenarnya dengan kekuatan dari Kuan Ing seorang tidak akan sanggup menerima serangan gabungan dari kesepuluh orang itu tetapi pada saat yang bersamaan Seng Su Im serta Cha Tian Hang masing-masing telah mengirim pula satu serangan genjar hal ini membuat pedangnya berhasil mendesak mereka mundur ke belakang. Pada waktu ini posisi dari pihak rimba Wong Ye Ulim benar-benar amat bagus sekali, dan mereka bersama-sama melancarkan satu pukulan dasyat ke arah depan, maka terasalah segulung angin pukulan laksana ambruknya Gunung Tai San dengan berat menekan Kuan Ing sekalian. Melihat kejadian itu Seng Su Im jadi amat terperanjat, karena saat ini pihak musuh telah menggunakan posisi yang baik serta dengan tenaga penuh menyerang mereka, bila mana mereka bermaksud untuk menerima serangan tersebut dengan keras lawan keras maka pasti kontan mereka bertiga pun bakal terpukul luka. Tian Xiang Tai Su serta Xin Hang So Ad Nia setelah bersemedi sebentar tenaganya hampir pulih kembali separuh bagian sekalipun lukanya belum sembuh tetapi sudah ada kekuatan. Pada saat Xiang kritis itulah mereka berdua serentak bangun berdiri dan melancarkan pula pukulan ke depan, Kuan Ing, Cha Qian Hang serta Seng Su Im serentak mengirimkan satu pakulan pula ke depan. Beraaak. Suara bentrokan yang amat keras serasa membela bumi bergema memenuhi angkasa, karena tenaga. Masing-masing pihak begitu bertemu laksana lengket saja siapapun tak ada yang bergerak. Dan masing-masing pihak dengan sekuat tenaga mempertahankan dirinya, sedang percikan bunga api karena pergesekan adu tenaga ini pun berterbangan memenuhi angkasa. Batu dan pasir pada berguguran ke atas tanah, semakin lama pasir serta batuan yang gugur semakin santar sehingga akhirnya laksana cucuran air hujan saja. Dan seluruh guha kini jadi tergetar dan goncang bagaikan gempa, agaknya sebentar lagi bakal meledak dengan hebatnya. Sinar Matu Seng Su Im bertambah berkilat, dia tahu pihaknya lama-kelamaan bakal tidak kuat untuk menahan serangan gabungan tersebut. Apalagi Tian Xiang Tai Su serta Xin Hang So Ad Nye baru saja menderita luka dalam. Pikirannya dengan cepat berputar. Lepaskan anak panah tiba-tiba bentaknya dengan keras. Mendengar suara teriakan tersebut si sastrawan berusia pertengahan itu jadi terperanjat. Tadi dia sudah dengar Seng Su Im berkata kalau mereka membawa anak panah berapi Hak Xiao Li Hui E Chiam ke tempat itu, dia pun tahu bagaimana dasyatnya anak panah berapi tersebut. Bila mana pada saat itu Seng Su Im benar-benar melepaskan anak panah berapi di tengah goncangnya adu tenaga dalam yang amat dasyat itu, dirinya yang tidak mengerti ilmu silat bukankah akan terkubur hidup dua di sana? Maka ia buru-buru mengundurkan diri semakin ke belakang, sedangkan kesepuluh orang berbaju hitam itu pun bersama-sama ikut berkelebat mundur ke arah belakang. Seng Su Im yang melihat pihak musuh mengundurkan diri hatinya terasa amat girang, sewaktu ia hendak perintahkan untuk menyerbu itulah tiba-tiba telah menemukan wajah. Tian Sian Tai Su Xin Hang So Ad Nyeye berubah jadi pucat pasi bagaikan mayat, dan dengan perlahan mereka duduk bersila di atas tanah. Melihat hal itu hatinya jadi tergetar sangat keras, jika ditinjau dari keadaan ini terang untuk melakukan pengejaran sudah tidak mungkin lagi. Maka Seng Su Im segera mengajunkan sebatang anak panah Heks Yau Lihwe Eciam ke arah dalam. Belakang dengan disertai suara ledakan yang amat keras dinding batu yang menghalangi perjalanan mereka sudah kena dihantam sehingga meledak dan hancur berantakan sambil mencekal pedangnya rat-rat. Kean Ing segera menerjang masuk ke dalam tetapi sebentar kemudian dia sudah berdiri termangu-mangu kiranya di dalam gua itu bukan saja mempunyai cabang yang luar biasa banyaknya bahkan setiap tempat terdapatlah selapis dinding tebal yang menahannya karena itu untuk beberapa saat lamanya. Iya, jadi kebingungan. Pada saat itulah dari balik gua yang amat dalam berkumandang datang suara ringkikan kuda yang amat panjang disusul berputarnya roda kereta berdarah yang amat berat bergema keluar kemudian hanya dalam sekejap saja telah lenyap tak berbekas. Hei, tidak bakal kecanda. Mereka tentu sudah pergi, kata Seng Suim sambil tarik napas panjang-panjang. Tidak disangka kecuali berdinding lapis, lorong pun ada demikian banyaknya, bahkan di belakang sana masih ada jalan keluarnya selesai berkata kembali ia menghela napas panjang dan berjalan keluar. Ko An Ing pun bungkam diri tak mengucapkan sepatah katapun, karena kini hatinya masih terus saja mengingat dua si sastrawan berbaju sutra bunting seng dan memikirkan kemana perginya orang itu. Ketika tiba di luar gua, tampaklah Tian Xiang Tai Su dengan muka kecewa dan penuh penyesalan bangun berdiri. Hei, karena Pin Cheng masih saja serakah tak disangka urusan jadi sedemikian rupa katanya penuh penyesalan. Seng Suim hanya tersenyum saja, dia tahu Tian Xiang Tai Su jadi orang amat sombong sekali apalagi kedudukannya sebagai seorang Chiang Bun Jien, selama ini belum pernah dia mengemukakan perjesalannya terhadap orang lain, tidak nyana ini hari dia bisa memperlihatkan kesesalannya di hadapan banyak orang. Tai Su buat apa kau menyesali dirimu sendiri hiburnya sambil tertawa. Urusan telah lewat, lebih baik tak usah kau pikirkan lagi kita pun masih bisa bertemu dengan majikan rimba Wang Ye Ulim di kemudian hari baru saja berbicara sampai di situ, mendadak dari luar gua berkumandang datang lima kali suara ledakan keras. Air muka Seng Suim seketika itu juga berubah hebat. Ah 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 ah. Nona Song telah mengirim tanda bahaya, mungkin keadaan Nona Song kepepet teriaknya cemas. Pasti ada musuh tangguh telah menyerbu datang. Mari kita cepat keluar selesai berkata, buru-buru ia meloncat keluar dari dalam guha, Ko An Ing pun merasa amat terperanjat dia mengerti Song Ing adalah seorang perempuan yang berhati tinggi, bila mana tidak menemui urusan yang benar-benar amat berbahaya, tak mungkin dia orang suka melepaskan tanda bahaya. Tubuhnya pun dengan cepat ikut menerjang keluar membuntuti diri Seng Suim. Waktu itu pepohonan di luar guha hampir seluruh bagian telah musnah, saat ini tinggallah abu serta arang. Baru saja tubuhnya keluar dari gua, mendadak terdengarlah suara tertawa seram berkumandang keluar, kiranya sebuah jaring emas telah menyambut kedatangannya. Kalian hendak pergi kemana lagi bentak seseorang dengan suara yang berat. Ko An Ing yang mendengar suara bentakan tersebut, segera bisa mengenal lagi kalau dia bukan lain adalah si jaring emas penguasa langit Fuat Tiansu adanya. Song Ing terhadap dirinya amat baik apalagi dirinya pun berhutang budi terhadap subonya ini, kini melihat ada orang yang bermaksud menghalangi perjalanannya untuk menolong Song Ing hatinya jadi amat gelusar sekali. Dia membentak keras, tubuhnya laksana sebatang anak panah yang terlepas dari busurnya meluncur melewati Seng Suim sedang pedang Kiem Hang Kiemnya bagaikan sambaran kilat cepatnya menyerang ke depan menekan ujung jaringan emas itu. Jurus ini adalah jurus dan sin pengcu dari ilmu pedang Tian Yeu Hei Kiem yang paling dasyat pengaruhnya. Ujung pedangnya dengan cepat menekan jaring emas Fuat Tiansu ke bawah tubuhnya pun meminjam kesempatan itu meloncat ke atas udara di susul ujung kaki kanannya bagaikan sambaran angin melancarkan satu tendangan kilat menghantam igam musuhnya. Seketika itu juga Fuat Tiansu kebuah akan dibuatnya dalam hati benar-benar amat terperanjat sekali. Dia tidak menduga kalau semakin lama tenaga dalam dari ke aning semakin dasyat, hal ini merupakan satu peristiwa yang sukar untuk dipercaya. Maka tubuhnya dengan gesit ke samping untuk menghindar, dan dengan mengambil kesempatan itulah tubuh ke aning bagaikan sambaran kilat cepatnya sudah meluncur ke arah depan. Melihat pemuda itu berhasil meloloskan diri dengan begitu mudahnya, Tong Fuat Pek jadi tertegun, saat itulah serangan jari tangan Seng Suim telah menyambar datang mengancam keniniknya, hal ini memaksa dia orang mau tidak mau harus putar badan untuk menyambut. Tubuh ke aning setelah berhasil menerjang halangan dari Fuat Tiansu dengan kecepatan yang paling tinggi ia berkelebat ke arah depan. Kurang lebih setengah li jauhnya tampaklah si iblis bongkok dari si ih telah menantikan pula kedatangannya. Begitu melihat munculnya ke aning di sana maka terdengar si iblis bongkok menegur dengar suara yang dingin, Bukankah kau orang hendak menolong siantian kau cu? Aku rasa tindakanmu sudah terlambat sambil berkata tongkat pualamnya laksana kilat menyambar ke arah depan mengancam jalan darah yauhuhiat dan tubuh ke aning. Berbagai rasa curiga segera berkecambuk di hati pemuda itu, sebenarnya apa yang telah terjadi? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Dirinya sepanjana jalan selalu ada saja jagoan yang mencegat dirinya, apa mungkin masih banyak jagoan berkepandaian tinggi yang telah pada datang? Lalu mengapa song ing mengirim tanda bahaya? Pedang kiem hang kiemnya berturut-turut lancarkan delapan buah serangan ke depan, semakin lama serangannya semakin gencar yang membuat si iblis bongkok dari daerah si in ini kena didesak mudur tujuh langkah ke belakang. Si ih motu oh benar-benar amat terperanjat melihat kedasyatan diri ke aning yang berhasil mendesak mundur dirinya sejauh tujuh langkah itu karena hal ini belum pernah ditemuinya selama ini. Ko aning mendengus dingin, pedangnya kembali menyambar ke depan menahan serangan tongkat dari musuhnya setelah itu dengan sangat gesit tubuhnya mencelat ke tengah udara dan berkelebat menuju ke arah depan. Si ih motu oh pun tidak turun tangan menghalangi ko aning, diam-diam hatinya merasa bergidi karena ia tahu bila mana ko aning tidak keburu pergi dari sana maka di dalam seratus jurus dirinya tentu akan terluka di bawah serangan pedangnya. Dengan gerakan yang paling cepat ko aning meluncur ke arah tempat di mana song ing berada, tetapi waktu itu suasana benar-benar amat sunyi tak tampak sesosok bayangan manusia pun di tempat itu. Hatinya jadi amat terperanjat, matanya dengan cepat menyapu ke sekeliling tempat itu tetapi suasana tetap sunyi senyap tak tampak sesosok manusia pun. Saat itulah pemuda itu baru merasa hawa berdasir berkecambuk di hatinya, ia merasa dirinya serasa berada di dalam gudang salju yang amat menggigilkan, buru-buru kepalanya didongakan ke atas tiba-tiba, di atas sebuah puncak gunung di sebelah kirinya terlihatlah seorang berdiri dengan angkarnya dengan penjagaan yang ketat di sekeliling tempat itu bukankah dia adalah song ing yang hendak ditolongnya? Melihat sebuahnya berada dalam keadaan sehat-sehat saja hatinya jadi lega. Tubuhnya segera meloncat ke depan berlari ke arah puncak tersebut, tetapi baru saja tubuhnya bergerak mendadak terdengarlah suara bentakan nyaring berkumandang datang. Kua Winkau ingin pergi kemana lagi tubuhnya pun segera berputar ke belakang, tampaklah Yuan Si To'o Tiang dengan pandangan yang dingin sedang munculkan dirinya dari balik batu. Saat ini To'o Su dari Butong Pei itu mencekal sebilah pedang berwarna merah darah dari sinar matanya terlintaslah nafsu membunuh yang sangat mengerikan, lagaknya ia bermaksud untuk membinasakan dirinya dengan satu kali tusukan. Maka dengan dinginnya Kean Ing pun memandang ke arah Yuan Si To'o Tiang dia tahu To'o Su itu pasti sangat membenci dirinya karena tusukan pedangnya tempoh hari sehingga dalam hati kecilnya tentu sudah tertera maksud untuk membinasakan dia orang. Kepandaian silat dari Yuan Si To'o Tiang memang berada di atas kepandaian Fo'at Tian Chu, terhadap dirinya boleh dikata merupakan musuh tangguh karena itu ia pun tak berani berlaku ajal dan dengan perlahan hawa murninya disalurkan ke seluruh tubuh untuk bersiap-siap. HMM. Kepandaian silatmu benar-benar sangat lihai sekali dan merupakan hal yang belum pernah terjadi selama ratusan tahun ini. Tempo hari kau sudah menusuk badanku sehingga aku terluka parah, kini aku hendak membalas sakit hati itu, tapi aku inginkah suka tinggalkan seluruh kepandaian silat yang kau miliki seru Yuan Si To'o Tiang sambil tertawa dingin. HAA, HAA, kau pun harus tahu di kolong langit pada saat ini kau merupakan salah seorang yang ingin aku beset kulit tubuhnya dan mendahar daging tubuhmu balas Kuan Ing sambil tertawa panjang. Wajah Yuan Si To'o Tiang Kontan berubah jadi merah padam bagaikan udang rebus, matanya dengan gusar memandang diri pemuda tersebut sedangkan pedang berwarna merah darahnya pun dengan perlahan diangkat sejajar dengan dada. Kuan Ing segera menarik napas panjang-panjang dia sengaja memperlihatkan sikap yang tidak waspada dan memandang hina To'o Su tersebut dan ujung pedang kiem-hong kiemnya ditudingkan ke arah permukaan tanah. Yuan Si To'o Tiang bersuit nyaring, pedang merah darahnya digetarkan lalu melancarkan satu tusukan mengancam Kuan Ing. Kuan Ing segera mendengus, tangan kanannya dengan ringan mencukil ke atas, di antara dengungan suara pedang yang amat keras pedang kiem-hong kiemnya dibabatkan setengah lingkaran busur ke depan, dan dengan amat tepatnya ia berhasil menghalau serangan pedang dari Yuan Si To'o Tiang ini. Baru saja kedua bilah pedang itu Sai Ing menempel satu sama lainnya tiba-tiba Kuan Ing menggetarkan tangan kanannya, dan di antara suara desiran yang keras itu pedang kiem-hong kiemnya mencelat tegak dan mencukil pergi pedang merah darah dari Yuan Si To'o Tiang disusul kaki kanannya menutul permukaan tanah dan pedangnya langsung menusuk ke perut To'o Su tersebut. Maka dengan gusarnya Yuan Si To'o Tiang membentak keras pedangnya balas melancarkan serangan gencar ke depan sehingga hanya di dalam sekejap saja angin sarangan berkelebat memenuhi angkasa, di antara berkelebatnya tiga rentetan cahaya tajam pedang Yuan Si To'o Tiang kembali kena ditekan ke bawah. Saat itulah Yuan Si To'o Tiang baru merasa terperanjat karena tenaga dalam dari Kuan Ing sebenarnya seimbang dengan tenaga dalamnya sendiri tetapi jika ditinjau dari keadaannya pada saat ini terlihatlah tenaga dalamnya jauh lebih setingkat dari dirinya bahkan di dalam hal jurus serangan pun dia jauh melebih dirinya. Sewaktu kedua orang itu lagi bertempur dengan serunya itulah menandakan dari tempat kejauhan berkumandang datang suara tiupan seruling yang amat keras sekali. Mendengar suara itu Kuan Ing jadi amat kaget karena bukankah suara seruling itu merupakan tanda dari perkumpulan Sintai Pang tidak aneh kalau Song Ing kirim tanda bahaya kirangnya di sekeliling tempat itu sudah terkurung oleh kekuatan musuh. Pedang kiem hang kiemnya berturut-turut melancarkan serangan gencar ke depan, tetapi Yuan Si To'o Tiang pun segera mengetahui kalau pemuda itu bermaksud untuk melepaskan diri pedangnya laksana sekerat tali dengan kencangnya mengikat tubuhnya sehingga tak bisa bergerak. Melihat tindakan dari To'o Su tersebut Kuan Ing benar-benar murka, sehingga dengan gusarnya ia segera membentak keras, siapa yang menghindar akan selamat, tapi siapa yang menentang pasti binasa dan pedang kiem hang kiemnya dengan dasyat disentilkan ke depan dan menyerang ke depan sejajar alis. Inilah jurus Giyok Sak Che Hun yang amat dasyat. Pedang kiem hang kiemnya berdesir tajam ke depan dengan disertai suara ledakan yang memekikan telinga. Yuan Si To'o Tiang jadi bergidik melihat serangan itu, dia orang mana berani menerima serangan tersebut? Maka tubuhnya buru-buru meloncat ke samping untuk menghindar, mengambil kesempatan itulah Kuan Ing mencelat ke tengah udara kemudian laksana meluncurnya bintang di langit meluncur ke atas puncak gunung di hadapannya. Manusia yang ada di empat penjuru pun buru-buru menyingkir ke samping memberi jalan. Kuan Ing menghunjuk hormat buat subol serunya kemudian sambil jatuhkan diri berlutut. Song Ing yang melihat Kuan Ing lah yang nomor satu berhasil menerjang naik ke atas puncak hatinya jadi ikut terharu lama sekali ia termenung akhirnya sambil membimbing tubuh pemuda itu bangun katanya, Bocah, kau tak usah banyak adat sewaktu berbicara tak kuasa lagi air matanya ikut bercucuran dengan amat gerasnya, suara dari tiupan seruling semakin lama semakin santar dan semakin memekikan telinga, sinar mati Kuan Ing segera berkelebat menyapu ke sekelilingnya sedang seng badan dengan perlahan bangun berdiri, tetapi ketika melihat situasi yang ada di depan mati hatinya jadi amat terperanjat, karena kiranya di tengah suara tiupan seruling yang amat santar itu tampaklah beratus dua macam binatang buas bersama. Sama menerjang datang dengan dasyatnya. Sungguh tak disangka kalau perkumpulan Sintinpang pun memiliki kepandayan untuk menaklukan binatang, karena ternyata mereka telah memancing datangnya seluruh binatang buas di gunung itu untuk menghadapi dirinya. Walaupun kepandayan silat mereka rata dua tinggi, tetapi untuk menghadapi binatang yang demikian banyaknya akhirnya pasti akan kewalahan sendiri. Tampak Song Ing tersenyum. Entah siapa yang sudah memperlihatkan permainan macam ini, katanya perlahan ditambah pula racun di tubuh cingit belum sembuh. Aku pun tak dapat pecahkan perhatianku, karena melihat musuh sudah. Mengurung empat penjuru, terpaksa aku panggil kalian pulang, obat pemunahnya sudah ada, cuma saja masih ada di saku caing-ing sahut pemuda itu sambil menarik napas, sewaktu ia habis berbicara tampaklah Seng Suin serta Cha Chan Hang sekalian telah tiba pula di bawah puncak tersebut, karena mereka berjumlah banyak, terpaksa melakukan perjalanan perlahan-lahan. Ko An Ing yang mendengar suara seruling itu semakin mendekat, hatinya jadi benar-benar bingung, ia menduga binatang dua itu tentu sudah berada kurang lebih lima li dari sana dan sebentar lagi tentu sudah tiba di sini. Lalu apa yang hendak diperbuatnya saat ini? Seng Suin sekalian yang telah tiba di atas puncak sewaktu melihat situasi tersebut, mereka pun jadi melengak dibuatnya. Mereka tak mengira kalau pihak perkumpulan Sint Saipang telah mengurung sekeliling tempat tersebut. Selagi semua orang sedang berdiri tepukur itulah dari tiga jurusan telah tampak munculnya beratus-ratus ekor binatang buas. Para jago yang berada di atas puncak, setelah melihat situasi di sekelilingnya kontan merasa hatinya bergidik. Bulu kuduk pada berdiri semua. Bab 53. Dengan termangu mengucapkan Hang memandang ke bawah puncak, tak sepatah katapun yang diucapkan keluar sedangkan Cha ingin dengan tawarnya memandang sekejap ke sekeliling tempat itu lalu ia berjongkok dan mencekoki obat tersebut ke mulut cingit Nikou. Sin Hang Soat Nie yang melihat sikap dari Cha ingin cuma bisa menghela napas panjang saja di dalam hatinya. Waktu itulah dari empat penjuru sudah bermunculan binatang buas yang hampir memenuhi seluruh tempat. Berapa jumlah yang sebenarnya sulit sekali untuk dihitung, hehehe, tidak disangka dari pihak perkumpulan Sin Taipang mempunyai orang yang berbakat seru Nikou tua itu sambil tundukkan kepalanya rendah-rendah. Kiranya kita sebentar lagi bakal akan menemui bencana di tempat ini haaa, haaa, sutai kenapa kau harus memuji kegagahan orang lain sebaliknya melenyapkan kegagahan sendiri, tegur si jari sakti Seng Suim sambil tertawa terbahak-bahak. Pada pinggangnya gunung saat ini telah dipenuhi dengan anak buah dari Tiang Gongpang serta Siantian Kau Walaupun Seng Suim di luarnya bicara begitu tapi dalam hatinya ia pun tahu bila mana bermaksud untuk melarikan diri bukanlah suatu pekerjaan yang gampang. Walaupun saat ini orang-orang yang ada di puncak merupakan jago-jago berkepandaian tinggi tetapi binatang yang tak diketahui jumlahnya ini benar-benar sangat menakutkan sekali pada akhirnya mereka bakal juga kewalahan sendiri. Selagi mereka sedang kebingungan itulah tiba-tiba suara seruling telah berhenti berbunyi dan dari puncak di hadapannya pun muncullah sesosok bayangan manusia. Orang itu sambil tertawa terbahak-bahak telah berseru keras, Hei kalian jago-jago bulim sampai keadaan seperti ini masihkah tidak mau menyerah kepada dirku orang itu bukan lain adalah Sintai Pangcu Ti Siul Su adanya. Ko An Ing segera mengerutkan alisnya rapat-rapat belum sempat dia mengucapkan kata-katanya Tian Siang Tai Su. Sudah membentak keras, dengan meminjam kekuatan dari binatang apa gunanya Tis Yul Su segera tertawa terbahak-bahak, tangannya diulapkan ke samping kemudian tampaklah seorang berbaju putih yang mencekal sebuah seruling muncul di atas puncak, sebentar kemudian suara seruling telah berkumandang kembali memenuhi angkasa. Sekali ini suara seruling itu mengandung nafsu membunuh yang tajam dan membuat kawanan binatang buas itu mereung dan mulai menyerbu ke atas puncak bagaikan aliran air bah. Dan sinar matu Seng Su Im pun terlintas nafsu membunuh kepada Song Ing segera ujarnya, Nona Song, kau ingin menggunakan care apa untuk hadapi mereka? Song Ing gelengkan kepalanya tidak berbicara, Sewaktu Seng Su Im menoleh kembali maka terlihatlah anak murid perkumpulan Tiang Gong Pang sedang melancarkan serangan anak panah ke bawah. Seketika itu juga berpuluh-puluh ekor binatang buas meraung kesakitan dan tubuh binasa, walaupun begitu binatang yang ada di belakangnya tetap melanjutkan serangannya ke depan. Setiap langkah binalang buas itu menerjang ke atas, Maka anak murid Tiang Cong Pang ikut terdesak mudur selangkah ke arah belakang, dan anggauta dari Sian Tian Pau yang melihat kejadian itu buru-buru pada menerjang ke bawah memberi bantuan. Walaupun begitu mereka tetap tak kuat membodong datangnya serangan kawanan binatang itu. Seng Su Im benar-benar amat gelusar sekali dibuatnya, terlihatlah cahaya membunuh Tiada hentinya terlintas di antara sinar matanya. Kita adalah jago-jago bulim yang dihormati orang, apakah saat ini harus duduk sambil menunggu saat kematian teriaknya sambil menyapu sekejap ke seluruh jago lainnya? Ko An In menarik. Napas. Panjang-panjang. Tiba-tiba tanyanya. Suara dari tisu su tiba di sini secara samar-samar saja, paling tidak juga jaraknya ada lima puluh kaki, sahut cekan hang sambil tertawa-tawar. Ditambah pula waktu turun puncak dan naik puncak, menanti kau tiba di puncak sebelah sana, pihak kita sudah ada separuh bagian yang telah binasa Ko An In menoleh memandang sekejap ke arah sebuah pohon besar yang ada di sebelah kiri lalu kepada Song In katanya, Subo, bagaimana kalau kau orang tua bantu aku untuk meluncur ke puncak seberang semua orang yang mendengar perkataan itu segera merasakan hatinya tergetar keras, jarak yang sedemikian jauhnya dengan sebuah jurang sedalam ratusan kaki sebagai penghalang kini Ko An In minta dilemparkan ke depan, bukankah hal ini sangat berbahaya sekali sinar metu Song In berkilat, saat itu semua orang yang ada di bawah puncak telah mengundurkan dirinya mendekati punggung gunung, walaupun anak panah berapi telah mulai beraksi, tetapi sampai kapan mereka bisa mempertahankan diri? Mau pergi ke sana tidak semudah apa yang kau pikirkan pada saat ini serunya perlahan. Baru saja Ko An In hendak menyahut suara seruling kembali telah berhenti disusul dengan suara tertawa keras dari Tai Siu Su berkumandang datang. Manusia binatang paling banter cuma bisa bertahan selama tiga jam saja, katanya dengan ada yang tawar. Asalkan kalian suka serahkan nyawa Ko An In dan mengakui kekuasaan dari pekumpulan Sintai Pang kami di daerah Tionggoan maka kami akan segera lepaskan kalian semua. Heee, heee, daripada harus menanti kematian di tempat ini lebih baik pergi menempuh bahaya lebih baik, kata Ko An In sambil tertawa. Apalagi aku pun memiliki delapan bagian pegangan kalau tidak mana berani aku orang buka suara. Subo. Bagaimana iya kalau kita coba dulu Song In termenung berpikir sebentar akhirnya dengan perlahan iya mengangguk. Cha Qian Hang sekalian sama sekali tidak percaya akan pendengarannya sendiri, tidak disangka Ko An In memiliki nyali yang begitu besar, mungkin mereka sendiri pun tak ada yang berani mencoba untuk menempuh bahaya ini. Dengan rasa terharu Seng Su In maju ke depan menetuk pundak pemuda tersebut. Tian Yee U Pei bisa memiliki seorang anggota seperti dirimu sungguh beruntung sekali, Kong Bun Yee U yang sudah mati pun tidak akan menyesal pujinya. Terima kasih atas pujian dari Mpek Seng, sahut Ko An In merendah, Ko An In ada budi dan jasa apa yang patut menerima pujian tersebut. Ko An In terdengar Sin Hang So Ad Nia pun berseru, Sejak ini hari sakit hati antara kau dengan pihak San Li Hang kami akan aku sudahi sampai di sini saja. Sedangkan Cha Qian Hang serta Tian Xiang Tai Su pada bungkam diri, karena dalam hati kecil mereka pun mempunyai jalan pemikiran yang sama. Setelah termenung beberapa saat lamanya akhirnya Seng Su In berjalan ke arah pohon besar itu disusul oleh Cha Qian Hang serta Tian Xiang Tai Su. Mereka bersama-sama menarik pohon itu sehingga jadi bengkok laksana sebuah pusur. Ko An In memandang sekejap ke arah Seng Xiao Tan dengan pandangan Sayu dan gadis tersebut dengan amat sedihnya menundukkan kepalanya dalam dua. Sesaat kemudian pemuda itu telah mencabut keluar pedang Kiem Hang Kiemnya dan berkelebat ke arah batang pohon. Ko An In, kau baik-baiklah jaga diri seru Song In setengah berbisik. Di tengah suara bentakan yang amat keras Seng Su In bertiga bersama-sama melepaskan pohon tersebut. Sereet bagaikan sebatang anak panah yang terlepas dan busur dengan cepat ia berjungkir balik di tengah udara kemudian melayang ke arah puncak seberang. Menanti daya melempar dari pohon itu telah habis buru-buru ke An In bersuit nyaring, empat anggota badannya dipentang kemudian laksana seekor burung elang melayang jauh ke arah depan. Tetapi menanti tiba pada jarak 20 kaki daripun lejak itu tubuhnya telah menuju ke bawah dengan cepatnya. Sepasang tangannya dengan cepat dipentangkan, ia bersalto beberapa kali kemudian baru melayang ke arah bawah. Di mana tubuhnya melayang turun tepat adalah punggung gunung di seberang, begitu kakinya menutul permukaan tanah bagaikan sambaran kilat cepatnya ia sudah meluncur ke atas. Tiga orang lelaki berbaju putih segera membentak keras dan menghalangi perjalanannya. Maka dengan amat gelusar koan ing membentak keras, tangannya dikebaskan ke depan menahan serangan dari kedua orang yang ada di hadapannya itu. Biarkan dia naik ke atas puncak tiba-tiba dari atas puncak berkumandang datang suara bentakan yang amat dingin. Orang-orang itu segera menarik kembali pedangnya dan mengundurkan diri ke belakang. Koan ing ragu-ragu sejenak, akhirnya ia menggerakkan badannya melayang ke atas gunung. Menanti setelah tiba di atas puncak tampaklah suasana di sana telah berubah kecuali tisu lesu serta si lelaki berbaju putih yang meniup seruling tadi kini telah bertambah lagi dengan seorang kakek tua beralis putih yang sedang duduk bersila di bawah sebuah pohon. HMM sungguh besarnya limu bentak tisu lesu dengan dingin, kepandayan silatmu sungguh tinggi tetapi aku rasa datangnya gampang tetapi pergi tidak akan semudah itu. Koan ing menarik napas panjang-panjang tak sepatah katapun yang diucapkan keluar, tiba-tiba tubuhnya menubruk ke arah si orang lelaki berbaju putih itu. Baru saja tubuh seng pemuda bergerak, si orang tua beralis putih yang lagi duduk bersemedi itu mendengus dingin, tangan kanannya membalik mengambil keluar seruling pualamnya dari balik saku kemudian mengirim satu pukulan berkabut putih ke arah koan ing merasakan kedasyatan dari serangan itu, koan ing jadi berdesir. Karena dia tidak mengira kalau di tempat tersebut bisa muncul seorang musuh tangguh yang kepandayan silatnya tidak berada di bawah si manusia tunggal dari buling jen wong tempoh hari. Tubuhnya yang menubruk ke depan pada saat ini terpaksa ditarik kembali dengan paksa iii si orang tua beralis putih itu berseru tertahan, dan sepasang matanya dipentangkan lebar dua memandang. Sekejap ke arah pemuda itu dengan pandangan tajam. Agaknya ia merasa kaget karena tenaga dalam dari koan ing sangat luar biasa sekali. Dalam mempertahankan tubuhnya di tengah udara bukanlah merupakan satu peristiwa yang aneh, tetapi bisa menarik kembali tubuhnya yang telah meluncur ke depan benar-benar luar biasa. Koan ing sendiri pun merasa amat terperanjat karena pertemuannya dengan seorang jagoan lihai di tempat itu, tidak aneh kalau Tis Yusu berani melepaskan dirinya naik ke atas puncak. Siapakah orang itu pikirnya diam-diam? Dengan perlahan pedang kiem hang kiemnya dicabut keluar dan memandang ke arah si orang tua itu dengan pandangan dingin. Dengan dinginnya Tis Yusu segera mundur ke samping, dia percaya dengan kepandayan silat dari si orang tua itu pasti telah lebih dari cukup untuk menghadapi diri koan ing. Maka selama ini dia tak perlu lagi ikut campur di dalam urusan ini. Kau hendak mengapakan muridku terdengar si orang tua beralis putih itu bertanya. Kembali koan ing merasa bergesir, kiranya si orang tua berbaju putih yang meniup seruling itu bukan lain adalah anak murid dari si orang tua ini. Ah 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 ah, agaknya sebelum berhasil menembusi halangan ini, aku akan menemui kesukaran untuk mencegah perbuatan mereka selanjutnya, pikirnya di hati. Sinar matanya segera berkilat. He he, he he, perintahkan muridmu untuk meletakkan seruling tersebut, bila mana tidak jangan salahkan aku hendak bertindak menggunakan kekerasan katanya. HMM, sungguh besar romonganmu desisi orang tua beralis putih itu dengan dingin. Aku tidak akan takut menghadapi dirimu mendengar jawaban yang ketus itu koan ing segera mengangkat pedang tiem hang kiamnya ke atas, dan sepasang matanya memandang prajam si orang tua tersebut sedang hawa murninya dengan cepat disalurkan ke arah pedang. Di tengah suara bentakan yang amat keras tubuhnya mencelat ke depan sedang pedangnya dengan sejajar kening didorong ke depan menusuk tubuh musuhnya. Inilah jurus yang paling melihai di kolong langit pada saat ini Giyok Sakcihun, sinar keemas-emasan berkelebat memenuhi angkasa, sebenarnya si orang tua itu hendak menanti datangnya serangan tetapi begitu melihat kedasyatan dari serangan tersebut hatinya jadi berdesir maka tubuhnya segera melayang ke atas lalu menangkis datangnya serangan dengan menggunakan seruling pualamnya. Pedang serta seruling dengan cepat terbentur satu sama lainnya sehingga menimbulkan percikan bunga api setelah serulingnya berhasil memunahkan datangnya serangan dari koan ing buru-buru ia melancarkan gencetannya ke depan. Tampaklah bayangan putih berkelebat memenuhi angkasa, hawa serangan berkelebat tak ada putusnya menghantam tubuh pihak musuh. Hanya di dalam sekejap saja ia telah melancarkan delapan buah serangan sekaligus. Koan ing jadi amat terkejut, pedang kiem hang kiemnya diputar satu lingkaran memunahkan ketujuh buah serangan musuh, kemudian di tengah suara bentakan yang amat keras pedang kiem hang kiemnya digetarkan keras. Suara dengungan yang amat keras menulikan telinga, pedang tersebut seketika ita juga membentuk gerakan setengah lingkaran. Inilah jurus serangan noci sin kiam dari ilmu pedang tian yu hei kiam, dengan dasyatnya pedang tersebut mengancam iga kanan dari si orang tua beralis putih, maka buru-buru si orang tua beralis putih itu menggunakan serulingnya untuk menangkis tubuh masing-masing pihak pun segera berpisah dan melayang kembali ke tempatnya semula. Walaupun bentrokan yang terjadi di antara mereka hanya berlangsung di dalam sekejap metu saja tetapi masing-masing pihak sudah saling menyerang sebanyak sebelas jurus dalam keadaan seimbang, dengan hati terperanjat masing-masing pihak mengundurkan dirinya ke belakang dan saling berpandangan tajam. Anak murid siapakah kau tanya si orang tua beralis putih itu dengan suara berat? Kau aning tidak menjawab sebaliknya berteriak keras, cepat perintahkan anak muridmu untuk lepaskan seruling, kalau tidak masing-masing pihak tentu akan menemui kesulitan, haaa, haaa, bocah kau orang sungguh sombong sekali, aku giyok yang cun selamanya belum pernah bertemu muka dengan manusia sesombong kau, dan kau sudah berani dua-tiga kali memerintahkan diriku HMM kurang ajar serusi orang tua itu sambil tertawa terbahak-bahak. Mendengar disebutnya nama giyok yang cun, kau aning segera merasa sangat terperanjatia tidak menyangka kalau giyok yang cun. Sumahon masih sehat-sehat saja bahkan saat ini saling berhadap dua an dengan dirinya. Tempo hari giyok yang cun ini adalah seorang manusia yang paling pandai menjinakan binatang tetapi ia mendengar pula kalau si orang tua ini telah lama meninggal, tetapi tidak disangka orang itu bukannya mati bahkan masih segar bugar. Oh oh oh, kiranya suma ciam pue seru ko aning tawar, air mukanya sedikit pun tidak memperlihatkan perubahan apapun. Cuma sayang ciam pue sebagai seorang manusia berbakat yang amat terkenal kini harus menggunakan kekuatan binatang untuk mencelakai orang, hal ini benar-benar sangat memalukan sekali dengan pandangan tawar giyok yang cun sumahon memandang ke arah pemuda tersebut. HMMM, bila mana tadi kau orang memohon dengan baik-baik mungkin aku bisa mengabulkan permintaan itu, tapi datang 2K sudah mengubar kesombonganmu bahkan berani mencari gara 2 dengan diriku, sehingga sekarang aku jadi kepingin coba-coba ada seberapa tingginya kepandayan yang kau miliki, dengan pandangan yang tajam ko aning memandang sekejap ke arah puncak seberang saat itu suara ledakan telah berhenti jelas kalau anak panah berapi telah habis digunakan sedang anak murid kedua perkumpulan selangkah demi selangkah kena didesak mundur ke arah punggung gunung. Dalam keadaan cemas bercampur gusar, itulah ia membentak keras, sedang pedangnya digetar keras sehingga menimbulkan suara desiran yang amat tajam dengan membentuk gerakan satu lingkaran menghantam ke atas tubuh sumahon. Inilah jurus honri sin mei atau dingin membeku tunjuk kekuatan. Sumahon pun membentak keras, seruling pualamnya diobat abitkan berulang kali, di tengah berkelebatnya berpuluh-puluh bayangan pualam dari ujung seruling munculnya si. Sastrawan hawa tenaga dalam berwarna putih mengurung seluruh tubuh seng pemuda. Kiranya ia telah mengeluarkan ilmu seruling andalannya kiutian giyok sah keng hie atau ilmu tenaga hie keng sembilan langit malaikat pualam. Koan ing merasa hawa bergidik mulai mencekal hatinya, buru-buru pedangnya ditarik kembali dan diangkat sejajar alis. Inilah jurus bertahan yang paling sempurna, hei Tianitsyan. Hei, hei, apa yang kau pelajari ternyata tidak sedikit seru sumahon dengan amat dinginnya. Koan ing tetap membungkam, ia pun tidak berani menggerakkan pedangnya karena dalam hati dia mengerti kalau tenaga dalam dari si orang tua itu tidak berada di bawahnya, sedikit salah saja maka masing-masing pihak akan menderita luka yang parah. Seruling serta pedang saling bertahan pada posisinya masing-masing, mereka berdua sama-sama takut untuk menyerang terlebih dahulu mengambil kesempatan itu, tetapi mereka pun tak mau menarik serangannya terlebih dulu, diam-diam Koan ing merasa hatinya amat cemas, dia tidak tahu bagaimanakah situasi di seberang puncak sana, karena hatinya sedikit bercabang inilah tekanan dari pihak musuh semakin memberat. Sumahon tertawa dingin tiada hentinya, saat ini ia telah berada di atas angin dan sebentar kemudian serangannya tentu bakal memperoleh hasil. Sedang suasana mencapai saat-saat tegangnya itulah dari bawah puncak kembali berkelebat sesosok bayangan hijau yang berteriak sambil tertawa keras, mari aku bantu dirimu. Baru saja suara tersebut bergema datang tampaklah serentetan cahaya tajam berkelebat datang, sebilah pedang yang dengan cepatnya menusuk ke arah punggung Koan ing sinar matu Koan ing berkelebat, di dalam sekali pandang saja dia bisa melihat kalau orang itu bukan lain adalah Yuan Si To'o Tiang itu yang bunjin dari Butong Pei, hatinya jadi semakin berbesir. Di bawah gencetan serangan seruling dari Sumahon ini ia sudah tak bisa bergerak lagi apalagi kini mengambil kesempatan tersebut Yuan Si To'o Tiang telah menyerang datang, sehingga untuk mengubah jurus sudah tak sempat lagi, maka satu-duanya jalan hanyalah tutup metmen nanti saat kematian saja. Tapi pada saat itulah mendadak terdengar giyok yang cun membentak keras dengan amat gusarnya, kau berani di tengah suara bentakan yang keras seruling pualamnya telah ditarik kembali dan balik menyerang ke arah igap kanan dari Yuan Si To'o Tiang. Yuan Si To'o Tiang sendiri sama sekali tidak menyangka kalau Sumahon bisa melancarkan serangan ke arahnya, buru-buru pedangnya ditarik kembali untuk menghalangi serangan seruling pihak musuh. Dengan kejadian itu maka Ko'an Ing pun berhasil meloloskan diri dari kematian, tubuhnya merasa amat ringan dan satu ingatan segera berkelebat di dalam benaknya. Tangan kirinya dengan cepat membalik, di tengah suara bentakan yang amat keras sebatang anak panah telah disambitkan ke arah si lelaki berbaju putih yang meniup seruling itu. Sewaktu pedang dan seruling dari Sumahon dan Yuan Si To'o Tiang berpisah itulah suara dengusan dengan berat berkumandang datang, si lelaki berbaju putih itu telah kena. Tertancap anak panah di dadanya, dan kini rubuh ke atas tanah, melihat serangannya dengan sangat mudah mendapatkan hasil Ko'an Ing jadi melengak, ia sama sekali tidak menyangka kalau si orang berbaju putih itu sama sekali tidak mengerti akan ilmu silat. Sebenarnya dia bermaksud untuk melukai orang itu saja sehingga tiupan serulingnya terganggu, tidak disangka orang itu dengan mudahnya kena dihajar sehingga mati seketika itu juga, melihat muridnya mati air muka Sumahon kontan berubah jadi merah padam bagaikan darah, belum sempat ia mengucapkan kata-kata selanjutnya dari bawah puncak sekali berkelebat datang dua sosok bayangan manusia. Mereka adalah kokcu dari lembah Chiet Hongkok, Fo'at Tian Chu serta si iblis bongkok dari daerah Si'ih, Jien Kongfang dua orang. Dan Sumahon sama sekali tidak memperdulikan kedatangan dari kedua orang itu, hanya dengan napas ngus-ngusan menahan kemarahannya yang memuncak ia berteriak keras, Bagus aku, aku menolong kau kini kau malah membinasakan muridku, Ko'an Ing sendiri pun saat ini rada menyesal sama sekali tadi ia berdiri termangu-mangu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Yuan Si To'o Tiang yang berdiri di samping segera tertawa terbahak-bahak dengan kerasnya. Ha'a, 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 terhadap manusia semacam itu buat apa kau masih dapat bicara secara baik-baik, bunuh mati saja kan beres sudah teriaknya, selama ini Sumahon hanya menerima dua orang murid saja, murid tertua mati di tangan musuh. Besarnya karena itu sejak peristiwa tersebut ia tidak menurunkan ilmu silat kepada muridnya yang terakhir ini, siapa sangka karena hal itu muridnya malah mati di tangan Ko'an Ing, hatinya pada saat ini benar-benar merasa amat sedih ditambah kini mendengar perkataan dari Yuan Si To'o Tiang hatinya jadi semakin amat gusar, karena ia tabu bila mana Si To'o Su tersebut tidak muncul maka muridnya tidak bakal mati di tangan orang lain. Hei hidung kebau, di tempat ini lebih baik kau jangan banyak bicara, nanti aku hajar bacotmu teriaknya dengan keras. Yuan Si To'o Tiang sebagai Chiang Bun Jin dari Partai Butong Pai selamanya belum pernah dibentak orang secara begini apalagi di tempat itu bukan hanya mereka berdua kehormatannya kali ini benar-benar tersinggung. Aku gembira bicara apa siapa yang berani menghalangi diriku ejeknya sambil mendengus dingin, sumahan sebenarnya memang telah merasa heki terhadap dirinya, kini melihat Yuan Si To'o Tiang tidak suka mengalah ia segera tertawa keras dengan seramnya. Bila mana kau tahu diri cepatlah menggelinding pergi dari puncak ini, kalau tidak jangan salahkan aku orang lemparkan kau dari sini teriaknya keras. Air muka Yuan Si To'o yang berubah hebat. Sebenarnya ia bermaksud untuk buka bicara tetapi saat itulah Sintai Lang Cun Tis Yusu telah berjalan mendekat dan berbisik perlahan, dia adalah Giyok Yang Cun lebih baik. Pau Tiang bersabarlah sedikit yang penting pada saat ini adalah binasakan dulu kean ing kemudian urusan baru dibereskan secara damai. Buat apa kau orang harus mencari gara-gara dengan dirinya? Yuan Si To'o Tiang yang mendengar si orang tua di hadapannya ini adalah Giyok Yang Cun Sumahon hatinya rada melengah, meskipun hatinya agak kaget tetapi ia yang sudah berada di atas angin mana suka mengalah begitu saja. Sinar matanya berkilat lalu mendengus dingin. HMM. Lebih baik kau bereskan dulu urusan bu dengan koan ing, kemudian kita baru bereskan urusan di antara kita serunya. Sumahon yang mendengar perkataan dari Yuan Si To'o Tiang begitu pandang rendah dirinya, dalam hati ia merasa sangat panas. Heee, heee, kau tidak usah banyak bacot lagi, aku ingin menjajal seberapa lihainya ilmu pedangmu, katanya kemudian sambil tertawa dingin tiada hentinya. Hektometer apa kau kira aku betul-betul takut kepadamu melihat kedua orang itu sudah siap-siap hendak bergebrak koan ing baru menoleh ke arah puncak seberang. Waktu itu suara seruling sudah berhenti, dengan sendirinya kawanan binatang pun telah bubar keempat penjuru hal ini membuat hatinya jadi lega. Sumahon dengan dingin memandang sekejap ke arah koan ing, dalam hati ia merasa kebuakan sendiri, ia tidak pingin melepaskan Yuan Si To'o Tiang dengan begitu saja tetapi dia pun tidak mau melepaskan koan ing.